Intro Halo semuanya sahabat Koko Kuliner Jumpa lagi sama gue William Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat Hari ini gue lagi ada di Sumarekon Bekasi Tempatnya lagi gue lagi ada di Ruko Simpansa Sumarekon Bekasi Gue mau ngasih rekomendasi baso enak tol ya For sure gue gak di endorse, gue gak dipanggil Ini emang keinginan gue pribadi Gue waktu itu ceritanya ya, gue cerita sedikit nih sebelum kita makan bareng-bareng Gue lagi jalan-jalan sama keluarga di Sumarekon Mall ya Terus gue makan baso ini sama, baso yang sama dengan brand yang sama Gue makan harga cukup pricey tapi wow luar biasa ya Enak banget Jadi gue rasa ini teman-teman harus tau Karena basonya ngaldu pol Rasa basonya juga endes banget ya Jadi hari ini gue lagi ada di baso abang ya Dengan tagline dari anak bangsa untuk anak bangsa Gokil ya, ini baso enak pol teman-teman ya Cuman ini kali kedua gue bakal dateng, gue bakal makan dan gue sekalian review dan syuting disini Semoga rasanya sama, tidak mengecewakan ya teman-teman semuanya Ini lokasi persisnya gak usah pusing-pusing depan Sumarekon Mall Bekasi Persis nih, seberangnya Jadi ada di komplek area perukulannya ya Jadi gak usah pake lama Sekarang kita langsung masuk ke dalam, kita bakal nyobain Kita bakal makan teman-teman bareng-bareng Pastinya siapin makanan kalian Kita bakal makan bareng-bareng, let's go Nah, kita udah masuk ke dalam Sekarang kita bakal mesen-mesen makanan-makanan yang ada disini teman-teman Selamat siang Bapak Selamat siang Dengan Bapak siapa nih sebelumnya? Pepi Bapak Pepi Kemarin saya makan tuh baso uratnya ya Ada gak rekomendasi buat saya nih? Yang harus saya cobain lagi? Sekarang sih kalau mau dicobain dong ya Yang ada rusuk-rusuk ya kok Oh yang ada rusuknya Ada abang harus rusuk, urat rusuk, campur rusuk Kalau campur rusuk itu semua telurnya ada? Eh semua telur, semua basonya ada Ada-ada semua kok Jadi pilih nih kok mau yang mana nih ya Ada urat, ada campur, puyuh, jadi semuanya digabungan rusuk semua kok Oh gitu, jadi kalau abang campur ini isinya apa aja? Ada urat, ada halus, ada rusuknya juga Ada rusuk, puyuhnya gak ada? Puyuhnya gak ada, jadi masing-masing kok kok Oh gitu ya udah Berarti abang campur rusuknya dua Ekstra puyuh Ini belum ada baso merconnya juga? Belum Berarti ekstra mercon juga Untuk kokoh dari saya pribadi nih Dari uratnya juga dikasih ekstra daging rusuk nanti Oh siap, terima kasih banyak Waduh luar biasa nih Belum apa-apa udah ngomongin gratisan Kalau baso telur mah biasa ya Daging terus diisi telur Telur gitu ya, oke Itu gak usah, berarti sama aja sama puyuh kan Kalau ini tahu itu maksudnya baso tahu Tahu, tahu ada ada basonya di dalamnya Boleh, ekstra juga satu Berarti udah semua tuh ya Ada lagi rekomendasinya pak Untuk pisang hijau nanti saya kasih untuk kokoh juga gratis Aduh Udah gratis-gratis aja ini Ini udah ada pangsit belum? Sudah lengkap Oh sudah lengkap, oke Terima kasih Kita udah pesan-pesan Kita tungguin makanannya datang Kita bakal makan baru-baru Let's go Oke, udah tersaji semua menu yang kita pesan teman-teman ya Ini gue pesan semua menu mereka ya Jadi disini ada baso campur dengan iga Disini ada baso mercon Ada baso tahu Juga ada basot pelur puyuhnya Orang kalau biasanya kan basot pelur ayam ya Ini basot pelur puyuh Basot pelur ayamnya juga ada Cuma gue gak beli Karena menurut gue biasa banget Dan ini Kita Tadi mereka kan konfirmasi ke ownernya Kalau kita mau syuting Terus Dapet komplimen gitu Kita dikasih Basot daging Sama dikasih Es pisang hijau Tapi Tetap kita akan melakukan harness review ya For sure Sekali lagi gue dateng kesini Karena rekomendasi gue sendiri Gue udah pernah makan Dan menurut gue ini Enak banget basonya Jadi mudah-mudahan rasanya gak berubah Dan tetap gue bisa ngasih penilaian yang baik Terhadap baso abang Let's go ya Kita bakal makan bareng-bareng Oke Langsung aja ya Kita makan bareng-bareng Kita bakal cobain dari Kaldunya dulu Yang paling pol disini Gue berani jamin Mereka pasti punya standar risipi yang bagus Ini rasanya masih bener-bener Persis seperti yang gue makan Kurang lebih 2 minggu yang lalu Oh gokil banget Jadi ini kuahnya tuh Garlicky ya Atau berasa banget bawang-bawangannya Berkaldu banget Pol, kental Ya Wah pokoknya ini enak banget kaldunya Langsung kita makan mie-nya dulu Mie pake kaldunya Ini gokilnya Enak banget asli Waduh gokil Pasok halusnya Pasoknya bener-bener ngedaging banget Berasa ladanya Bumbunya juga Gak nanggung-nanggung Yang gue demen banget Yang rasanya kepol kayak gini Oh iya yang gue makan ini Namanya Basok campur dengan rusuk ya Jadi Isinya ada 2 basok halus 2 basok urat Terus ada Daging iganya sebanyak 2 potong temen-temen Wah gila Daging iganya dapet 2 potongannya Dan potongannya juga Cukup besar Let's go ya Tingkat kematangan iganya Mantap bener Lembut Lepas dari tulang Empuk Tapi yang bukan over process ya Yang sampai empuk banget Sampai hancur gitu masuk mulut ya Ini komposisi dan teksturnya Bener-bener sempurna banget Sekarang ada Basok uratnya Ini yang paling the best nih Gue suka sama tekstur kasarnya Gerinjil-gerinjilnya Jadi ini bener-bener Yang deril basok urat Yang bener-bener Masih berasa uratnya temen-temen Yang masih ada sedikit effort Buat makannya gue demen banget Oke Kita lanjut ya Ini ada basok mercon Ini isinya cabai nih Bakal kita singkat bareng-bareng ya Wow Gokil Pol isinya cabai Wuh Isinya cabai semua ya Cabainya kita Aduk dulu Ke Kuah sedikit Biar gak terlalu penas Oke Basok mercon Isinya cabai rawit semua nih Gokil Let's go ya Langsung kita makan Wuh 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 Wokil ya Sebenernya inti dari basok enak itu adalah Kaldunya ya Ini kaldunya tuh bener-bener Enak banget ya Kata gue Gue bener-bener gak kecewa Bela-belain dateng kesini Buat niatir buat konten Temen-temen harus coba Dia tuh punya 3 cabang Satu di Sumarekon Mall Bekasi Di food courtnya Satu di ini yang Ruko berdiri sendiri Gede Kapasitasnya bisa nampung mungkin 100 orang Dua lantai Sama terakhir dia punya cabang di Kelapa Gading ya Kalau buat beli yang paket yang campur Kita dapat pangsit goreng Pangsit gorengnya juga gede Lanjut Basok telur puyuh Gede sih ya basoknya Kita buka dulu Oh iya Kayak basok telur ayam biasa ya Isinya telur puyuh Langsung kita sikat Sekarang basok tahunya temen-temen Bakal kita cobain Gue berani jamin Mereka nih pakai tahu yang super quality Tahunya gede Dan lembut banget Di basok tahunya juga Basoknya ngapelit Temen-temen bisa lihat Bener-bener basoknya banyak dan padat banget Menurut gue ya Sejauh ini untuk basok Harga segini ya Ini gak terlalu mahal sih Dengan kualitas rasa yang disajiin Sama mereka temen-temen Dan sekarang kita cobain Yang terakhir adalah Basok gretongan Dari si owner Yaitu basok daging Kita bakal belah Kita bakal lihat bareng-bareng Isinya Nah Bisa lihat Dalamnya ada daging gilingnya Langsung aja kita singkat bareng-bareng temen-temen Bukil enak banget Kita udah makan originalnya Gue mau racik-racik sedikit Nah pakai jeruk Wuhh Bukil Kita pedasin kuahnya Nah Jangan terlalu pedas ya Kita gak tahu ini pedas apa enggak Satunya Pepedasan nanti Oke pakai jeruk sama pakai sambal Langsung kita singkat Wah bisa lihat cabainya temen-temen Mantep banget Langsung kita singkat bareng-bareng Udah ini Nodobat ini Approved banget dari gue Gak ada celah Gue gak pernah ngasih nilai setinggi ini Untuk makanan yang gue review Basoknya ngaldu banget Kuahnya ya Terus tekstur basoknya Empuk Empuknya yang pas gitu ya Jadi masih ada kenyalnya Masih ada empuknya Terus juga Apa namanya Daging sapinya juga berasa Komposisi antara kuah dengan Basoknya itu balance banget ya Terus kita juga dikasih Es pisang hijau sama mereka Disuruh nyobain Ya katanya best seller nya Seperti es pisang hijau pada umumnya Ratingannya sih cantik Ini ada sum-sumnya Ini Pisang hijau nya Kalau menurut gue Ini enak Enak Cuma seperti es pisang hijau pada umumnya ya For sure tujuan kita kesini adalah Untuk makan basonya No one file Ini semuanya approve dari gue Ya ini kedua kalinya gue dateng ke Baso Abang Sekali lagi gue tekenin Gue kesini dateng Enggak di endorse Enggak dibayar Enggak ada Kong kali kong sama Si owner atau pemilik usaha Memang gue kesini Karena gue sekali udah makan Enak Dan gue yang ngajuin diri Gue chat di DM ya Instagram Gue mau izin Untuk melakukan harness review Dan ownernya juga Mengizinkan gitu ya Oke paling dari gue gitu aja Ini gokil Enak-enak Basonya Temen-temen silahkan coba Yang ada di daerah Bekasi dan sekitarnya Lapa Gading mereka juga punya cabang Untuk harganya range 30 sampai dengan 75 ribu rupiah per porsi Tapi buat gue ini very worth it Oke paling dari gue segini aja Gue mau makan dulu sama tim Semoga video ini Bisa memberikan inspirasi kuliner baru Buat kalian semuanya Silahkan dicoba Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya Sehat selalu Tuhan Umberkati Bye Tuhan Umberkati Tuhan Umberkati Tuhan Umberkati Tuhan Umberkati Tuhan Umberkati